Eropa secara geologis dan geografis adalah sebuah semenanjung atau dataran, jazirah, yang masuk dalam benua yaitu Asia, namun penduduk dataran Eropa enggan disebut orang Asia dan memilih menyebut dataran mereka sebagai benua Eropa. Pemisahannya sebagai benua lebih dikarenakan oleh perbedaan budaya. Batas utara adalah samudera artik, di barat adalah samudera atlantik, dan di selatan dibatasi oleh laut tengah. Batas timurnya masih belum jelas karena pemisahan benua ini sendiri diawali oleh faktor kebudayaan. Benua atau yang lebih tepat dataran ini dinobatkan sebagai benua terkecil kedua setelah Australia dengan luas 22.845.000 km persegi sedangkan bila dihitung dari populasinya, benua ini terletak di urutan ketiga dengan populasi terbanyak, di bawah Asia, dan Afrika. Dengan 747,6 juta jiwa pada tahun 2020 atau sama dengan seperdelapan penduduk dunia. Benua Eropa secara astronomis terletak di 35 derajat lu, 71 derajat lu, dan 11 derajat bb, 66 derajat bt. Sejarah Artikel utama, Sejarah Eropa Eropa memiliki sejarah kebudayaan, dan ekonomi yang panjang, dimulai dari palaolitik. Penemuan terakhir di Monte Poggiolo, Italia, dari ribuan batuan buatan tangan yang ditanggal karbon sejauh 800 ribu tahun lalu, memberikan sebuah bukti penting. Awal dari budaya demokratik dan individualistik Barat seringkali dikatakan berasal dari Yunani kuno, meskipun beberapa pengaruh lainnya, seperti Kristen, juga turut mempunyai andil atas penyebaran konsep seperti eglitarianisme, dan keuniversalan hukum. Kekaisaran Romawi membagi benua sepanjang Rehine, dan Danube selama beberapa abad. Mengikuti penurunan Kekaisaran Romawi, Eropa mengalami kenaikan dari yang dikenal sebagai zaman migrasi. Periode tersebut dikenal sebagai zaman kegelapan sampai ke renaissance. Pada masa ini, komunitas monastik terisolasi di Irlandia, dan di beberapa tempat lain menjaga, dan mengumpulkan secara hati-hati pengetahuan tertulis yang telah dikumpulkan sebelumnya. Renaissance dan monarki baru menandakan mulainya periode penemuan, eksplorasi, dan peningkatan dalam pengetahuan ilmiah. Pada abad ke-15 Portugal membuka awal penemuan, yang diikuti oleh Spanyol. Kemudian Perancis, Belanda, dan Britania raya turut bergabung dalam membangun Kekaisaran Kolonial Besar dengan daerah kekuasaan yang luas di Afrika, Amerika, dan Asia. Setelah masa penemuan, konsep-konsep demokrasi mulai menemukan pengaruhnya di Eropa. Perjuangan-perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan muncul, terutama di Perancis pada periode yang dikenal sebagai Revolusi Perancis. Ini mengakibatkan pergolakan yang besar di Eropa karena ide-ide yang revolusioner ini menyebar ke sepanjang benua. Kebangkitan demokrasi menyebabkan bertambahnya tekanan di Eropa selain tensi-tensi yang telah ada karena persaingan di dunia baru. Dari semuanya, konflik yang paling terkenal adalah saat Napoleon Bonaparte merebut kekuasaan dan membentuk Kekaisaran Perancis yang jatuh tak lama kemudian. Setelah peristiwa-peristiwa ini, Eropa perlahan-lahan menjadi stabil, namun sisa-sisa dari konsep periode lama telah mulai runtuh. Revolusi industri dimulai di Britania Raya pada akhir abad ke-18, yang menyebabkan pergeseran dari pertanian, kemakmuran rakyat yang semakin bertambah, dan pertumbuhan penduduk. Banyak negara di Eropa menemukan bentuknya seperti yang sekarang ini pasca Perang Dunia Kedua. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua hingga Perang Dingin, Eropa terbagi kepada dua blok politik, dan ekonomi utama, negara-negara komunis di Eropa Timur, dan negara-negara kapitalis di Eropa Barat. Sekitar tahun 1989, blok timur pecah bersamaan dengan jatuhnya tembok Berlin.